Pemirsa Aulia Ekayanti, bocah yang ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air dimakamkan pagi tadi. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman gadis kecil berusia 5 tahun tersebut. Jenazah bocah Aulia tiba di rumah duka di Cicalengka, Kebupaten Bandung, Sabtu Dinihari. Pihak keluarga langsung mempersiapkan pemakaman bocah yang berusia 5 tahun tersebut. Suasana duka tidak hanya menyelimuti kerabat tetapi juga tetangga korban. Aulia dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya, diiringi kerabat dan teman-teman bermain. Nenek Aulia tak kuasa menahan diri saat proses pemakaman berlangsung hingga jatuh pingsan. Sedangkan sangi bunda hanya bisa terduduk lemas menahan tangisnya. Hasil otopsi menemukan luka pada bagian telangan Aulia. Polisi menduga bocah Aulia adalah korban pembunuhan. Ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban. Jadi kami menduga ada korban ini adalah diduga korban pembunuhan. Warga kampung Babakan Stasiun, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat siang digemparkan dengan penemuan jasad bocah Aulia di dalam tandon air di lantai 3 rumah kos. Aulia sebelumnya dilaporkan hilang sejak Kamis malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, INews melaporkan. Terima kasih.